Intro Hai semua Assalamualaikum Apa kabarnya hari ini Semoga selalu senantiasa Diberi kesehatan Oke teman-teman Share lagi kegiatan aku hari ini Terima kasih sudah mengklik video aku Semoga video sederhana Aku ini ada manfaatnya ya Buat teman-teman semua Oke untuk pagi hari ini Aku masak sarapannya itu Mau bikin sebelak teman-teman Karena udah Mulai bosen nih sama Perdagingan Perikanan Yang berlemak-lemak gitu ya Jadi pengennya yang seger-seger Buat pak suami Sama anak-anak Tadi udah beli Nasi bungkus Karena mereka itu Kurang suka ya Kalau sama sebelak Kalau sama sebelak Paling ya Nyicipin gitu aja Sedikit Oke Bumbunya dioseng-oseng aja Bumbu sebelaknya sih Simple aja ya teman-teman Cuma pakai Cabai keriting Cabai setan Bawang Kencur Terus aku kasih Kemiri sedikit ya teman-teman Nah ini Sisaan Dicobeknya Dikasih air ya Sayang Eman-eman Kalau misalkan Dibuang gitu aja Oke Ini lanjut Langsung Dikasih air aja Secukupnya Seseleranya Teman-teman Kalau aku sendiri Sebelak itu Sukanya yang Berkuah ya teman-teman Kalau misalkan Kering itu Aku kurang suka Oke Lanjut Sambil nunggu Sebelaknya mendidih Ini aku mau Ngurusin Percucian Yang gak Kelar-kelar Kemarin Nyuci Dan pagi ini Tinggal ngeringin aja ya Nanti Dicemur Dan itu Dibawah Udah ngantri Cucian Yang mau digiling lagi Tiap hari Nyuci Tapi tiap hari Juga numpuk ya Teman-teman Padahal Nyuci nya Dibantu Sama mesin cuci Tapi Masih aja Kadang tuh Males ya Mau ngiling Oke Ini airnya Udah mendidih Langsung Dicemplungin aja Untuk Bakso nya Sama Kerupuknya Untuk Toppingnya Aku cuma Pakai bakso Sama Kerupuk Terus Aku Kasih Sawi ya Sama aku Kasih telur Teman-teman Seadanya Di kulkas aja Kalau misalkan Ada ceker Atau balungan Itu Lebih nikmat ya Teman-teman Lebih enak Kalau Ceker Aku tuh Males Bersihinya Itu Kadang Masih ada Kulit-kulit Yang kuning-kuning Gitu ya Susah banget Itu Kalau dibersihinya Makanya Aku tuh Jarang banget Kalau beli ceker Padahal sih Makannya sih Suka ya Enak Oke Ini Nunggu Apa namanya Kerupuknya Empuk Aku mau Ngurusin Cucian lagi Digiling Dikasih Sabun ya Teman-teman Nah Mesin cucinya Tuh udah Buluk banget Karena ini tuh Mesin cuci Awat banget Ya teman-teman Aku bawa Mesin cuci itu Dari Kalimantan Pertama beli Itu aku Waktu Ini Habis nikah Ya Terus Selang Beberapa bulan Aku beli Mesin cuci Sampai sekarang Alhamdulillah Masih awet Berarti Sekitar 7 tahun Ya teman-teman Alhamdulillah Setiap hari Buat ngiling Masih awet Oke Alhamdulillah Ini Sebelaknya Udah mateng Langsung Aja Disantap Pokoknya Ini Seger Pedas Pokoknya Mantep Banget Ya teman-teman Nah Untuk Pagi hari ini Aku memang Sengaja Tidak Masak Ya Karena Nanti Siang itu Mau ada Acara Halal Bihalal Teman SD Jadinya Aku Sarapannya Yang ringan-ringan Aja Pastikan Nanti Disana Kan Makan-makan Juga Ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Makannya Masih Panas-panas Berkebul-kebul Cocok Banget Sama Cuaca Pagi hari Yang Dingin-dingin Kalau Di daerah Aku itu Seringnya Cuacanya Dingin Ya Jadi Seringnya Itu Pengennya Makan Yang Berkuah-kuah Pedas Gurih Gitu Ya teman-teman Aku juga Sering Bikin Itu Cilok Kuah Juga Karena Kadang Walaupun Di rumah Banyak Cemilan Tapi Mulut Ini Pengennya Makan Yang Lain Beginilah Kira-kira Mak-mak Kalau Lagi Capek Yang Dicari Makanan Lagi Kalau Yang Dicari Makanan Lagi Sedih Yang Dicari Makanan Ya Pantes Aja Kalau Mak-mak Itu Badannya Selalu Gemuk Entah Kenapa Aku Jadi Orang Hantu Paling Gak Bisa Sih Kalau Misalkan Capek Ataupun Apa Gitu Ya Terus Gak Selera Makan Gitu Tuh Gak Bisa Teman-teman Malahan Selera Makannya Itu Meningkat Gitu Ya Kalau Lagi Gak Mood Gitu Malah Pengen Jajan Pengen Bikin Ini Makan Ini Makan Itu Oke Teman-teman Aku Makannya Udah Selesai Dilanjut Aku Mau Beres Beres Rumah Nah Seperti Inilah Ya Keadaannya Kalau Misalkan Pagi Hari Biasanya Ini Berantakan Lagi Tapi Pagi Ini Masih Agak Mendingan Karena Tadi Malam Udah Aku Beresin Namanya Juga Punya Anak Kecil Rumah Gak Bakalan Rapi Teman-teman Gak Sendiri Kok Namanya Juga Mak Mak Yang Punya Balita Pasti Rumahnya Itu Gak Akan Pernah Rapi Jangan Sedih Ya Teman-teman Aku Temenin Yang Rumahnya Itu Gak Pernah Rapi Oke Lanjut Ini Aku Mau Beres Beres Di Atas Ini Di Atas Meja Makan Nah Untuk Jajanan Lebaran Memang Sengaja Aku Taruh Disitu Ya Nanti Kalau Misalkan Ada Tamu Baru Aku Taruh Di Meja Tamu Karena Si Ade Itu Udah Bisa Ini Ngeri Banget Ya Kalau Dia Ngambilin Jajan Topless Gitu Apalagi Topless Itu Kan Kaca Ya Takutnya Pecah Takutnya Ngenangin Kakinya Itu Bahaya Banget Ya Teman-teman Makanya Sengaja Aku Taruh Di Meja Makan Yang Gak Bisa Dia Jangkau Oke Lanjut Beberes Tipis Di Ruang Tamu Kalau Ruang Tamu Cukup Sentuhan Sedikit Aja Udah Bersih Udah Kinclong Karena Anak-anak Jarang Main Di Ruang Tamu Lanjut Aku Mau Nyuci Piring Wajib Banget Kalau Mau Pergi Rumah Dalam Keadaan Rapi Sebisa Mungkin Diusahakan Karena Nanti Kalau Misalkan Pulang Lihat Rumah Berantakan Itu Kan Malah Moodnya Berantakan Ya Teman-teman Oh Ya Hari Ini Udah Nyuci Berapa Kali Nipun Kalau Aku Sih Biasanya Nyuci Itu Cuman Sehari Dua Kali Ya Pagi Sama Sore Aja Nah Kalau Misalkan Malam Masih Ada Cucian Sedikit Badan Capek Yaudah Sih Aku Biarin Aja Aku Lanjut Paginya Lanjut Ini Ada Pak Tukang Lagi Masang Lampu Bar Ya Teman-teman Aku Beli Di Sopi Kalau Misalkan Teman-teman Mau Samaan Nanti Aku Taruh Linknya Di Deskripsi Ya Teman-teman Oke Sampai Disini Dulu Kegiatan Aku Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Assalamualaikum TSU